Saya lagi nyari jawabannya kok ngabut Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh Ngarang-ngarang gak kaluan mengejarkan dengan sesuatu yang tidak ada Jangan lupa nanti malam pukul 19 Debat Cawapres Jadi Cawapres ketemu Cawapres lagi Debat ini akan berjalan dengan seru Akibat dari debat Cawapres sebelumnya Yang mana kita semua bisa melihat bahwa Prabowo emosi Dibikin emosi sama Anis Dan kemudian terakhir sama Ganjar Pranowo Pada debat Cawapres kali ini Tim dari 02 akan memasang strategi untuk Gibran Raka Buming Strategi yang mereka terapkan nanti Saya memberinya nama strategi Jiu Jitsu Jiu Jitsu itu strategi kuncian Kemungkinan besar nanti bayangannya begini Gibran akan mengunci Proh Mahfud Lalu akan Memiting Cak Imin Tetapi Sepertinya strategi itu Strategi itu Tidak akan berjalan dengan maksimal Kenapa? Karena Kubu Cak Imin Sepertinya sudah juga mempersiapkan strategi yang matang Ya Karena memang dari segi pengalaman Lapangan Gibran Masih sangat kurang Ya Dibanding Dua pesaingnya Yang memang sudah Berumur ya Memang mahir di bidang politik Dan pemerintahan Saya menduga nanti Cak Imin akan Melakukan hal yang sama Ya Dengan yang dilakukan Anis Jadi nanti Yang terjadi justru Gibran akan di smackdown Ya akan di smackdown gitu Banting Terus di Tindih gitu Ya oleh Cak Imin Itu kalau Apa namanya Ilustrasi Ya Bagi masyarakat umum Karena kalau bicara ilmiah kan Kita pusing Kita bicaranya ilustrasi aja Ya Jadi nanti Yang terjadi Jiu Jitsu Ya Cak Imin pakai Strategi smackdown Nah Sepertinya nanti Gibran akan di smackdown Sama Cak Imin Nah Kemudian Promafood ini Dia Akan Pakai strategi Beladiri Tradisional Indonesia Yaitu Pencak silat Jadi Promafood nanti Akan mengamati Kemudian Memasang jurus Dan Des Nah Begitu Ya seru nanti Pasti Ya karena memang Aroma Balas dendam Atau aroma Kemarahan kan Masih ada Di antara mereka Siapa yang bisa Menguasai Emosinya Dia yang akan Memenangkan Hati rakyat Indonesia Kita lihat Dan saksikan Nanti Bagaimana Cara Mengatasi Green Fashion Terima kasih Masih ada Waktu Bapak Gita Kami sampaikan Kembali Terminologi Atau singkatan Mohon Untuk Silahkan Dilanjukan Masih ada Waktu Ini tadi Tidak saya Jelaskan Karena kan Beliau kan Seorang Profesor Untuk Mengatasi Inflasi Hijau Apa sih Inflasi Hijau Itu kan Ekonomi Hijau Ekonomi hijau Itu adalah Ekonomi Sirkuler Dimana Sebuah Proses Pemanfaatan Produk Ekonomi Pangan Misalnya Atau apa Produksi Apapun Diproduksi Kemudian Dimanfaatkan Di Recycle Bukan Dibuat Jadi bukan Barang itu Lalu Dibiarkan Mengganggu Eko Lohi Nah Wah Wah Saya Lagi Nyari Jawabannya Prof Mabut Dan Nyari Nyari Dimana Ini Jawabannya Kok Tidak Ketemu Jawabannya Saya Lagi Nyari Jawabannya Prof Mabut Saya Nyari Nyari Dimana Ini Jawabannya Kok Nggak Ketemu Jawabannya Saya saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu ngarang-ngarang dakaruan mengejarkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya gini lho kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh merecehan rejah-rejah oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya enggak ada dijawabannya semua hada etikanya termasuk termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi tebak-tebakan singkatan kita levelnya adalah polese dan kebijakan prinsipnya sederhana prinsipnya sederhana semua kembali kepada etika pak kibran waaah